melihat latihan yang dilakukan oleh China di selat Taiwan, terus itu haknya China. Kita tidak bisa melarang. Cuman ketika latihan tersebut menembakkan rudal balistik, nah ini yang harus kita kemudian meminta China untuk menghentikan hal tersebut karena akan bisa menimbulkan provokasi yang lebih lanjut. Kita kan nggak mau tiba-tiba ada satu orang perwira di Taiwan yang happy trigger gitu, nggak sengaja mencet tombol ketembak juga. Waduh, bos. Nggak kebayang itu, bos. Tetapi memang yang harus kita yakinkan sekarang ini adalah kita sebagai satu di antara dua kekuatan besar Indo-Pasifik, Indonesia dan India, itu harus bisa meyakinkan bahwa baik China, Rusia maupun Amerika harus berada dalam posisi super power yang seimbang. Karena kita butuh keseimbangan baru. Setelah di tahun 1991, keseimbangannya atau pendulum kekuatan dunia ini condong ke Amerika 100%. Setelah 1991 ya? Betul. Nah, 32 tahun kemudian, 30 tahun lah ya, 2021 ya. 30 tahun kemudian, saatnya kita membangkitkan kesadaran bahwa keseimbangan kekuatan ini harus dibangun juga oleh China dan Rusia. supaya kita sebagai negara strategis di Indo-Pasifik pun bisa memanfaatkan hal tersebut. Ekulibrium baru inilah yang akan menciptakan perdamaian. Medcom.id A part of Media Group Network.